Dan tadi juga saya sampaikan, permasalahan yang ada ini pada saat peternak ini heavy. Nggak ada masalah, mereka lupa. Ribut kalau masalah, mereka hadapi. Ya ini yang sulit, sulitnya di situ. Oleh karena itu, saya katakan tadi, kita sadarkan mereka bagi yang mau bergabung. Kayaknya nggak mau, nggak usah dikejarkan. Kita nggak, sifatnya bukan wajib ya. Tapi ini adalah kerelaan dia untuk bersama-sama, untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jelas kalau kita sudah bergabung dalam badan kooperasi sebagai bisnis entity, memungkinkan mereka secara bertahap bisa memenuhi kebutuhan bahkan sendiri. Kalau perlu, they all check, belum bisa. Kalau di luar negeri lebih murah, impor. Kenapa masih pusing? Kita bisa lakukan seperti itu. Tapi kan nggak mungkin peternak mengimpor sendiri. Tapi kalau sudah berkooperasi, itu akan lebih mudah ya tentunya ya. Jadi ini terpulang kembali kepada para peternak itu. Mau nggak mereka merubah nasibnya? Kalau mereka merasa tidak mau untuk merubah nasibnya sendiri, ya sudah nggak apa-apa. Demikian juga kalau kita sebagai organisasi ini, baik nanti bentuk asosiasi, kooperasi, kita perjuangkan. Dengan justifikasi yang kuat tentunya akan dapat dukungan-dukungan berbagai pihak. Mungkin the best solution untuk menyatukan peternak adalah wadah kooperasi. Karena jelas, di situ akan dapat menghimpun persamaan kepentingannya. Yang bisa juga mengembangkan horizontal dan hukum. Itu saja. Nah inilah yang sebenarnya lebih baik. Itu kita rembuk. Masalah industri ayam ini adalah kepentingan nasional. Kita nggak bisa lagi bicara hanya kepentingannya peternak rakyat. Tapi ini adalah kepentingan nasional. Mereka yang itu memang dia punya power untuk mendominasi. Tapi jangan itu kemudian kebabiasan, kemudian mengabaikan kepada kepentingan rakyat. Tetapi di sisi lain peternak rakyat juga ada upaya. Jangan hanya puas dengan budidaya, hanya ribut saja kalau tidak. Tapi mereka juga ada upaya-upaya. Saya kira dari perusahaan besar juga kalau memang di situ mekanisme pacar atau peternak rakyat setelah bergabung dalam badan kooperasi ini akan lebih efisien. Dia bisa memproduksi pakan yang lebih murah. Dia bisa menghasilkan deolcing yang lebih berkualitas dan lebih murah. Inilah apapun ada persaingan. Kita sampai hari ini kan tidak punya benchmark untuk peternak rakyat. Ini harus berapa sih. Karena apa? Unsur ketergantungannya sudah sangat cahat. Dengan integrator-integrator. Tapi keberadaan integrator ini juga dilindungi undang-undang. Kita tidak bisa hantam kromo begitu saja. Tidak tipis. Oleh karena itulah kita mencari jalan menengah. Tapi intinya adalah bagaimana peternak rakyat itu juga meningkatkan efisien.